Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Prani Sienal atau Prani Tangan 1. Teman-teman, kali ini saya membuat makanan enak, yaitu berasal dari singkong. Namanya lemet, teman-teman. Tapi prosesnya harus diparuh dulu ya, seperti ini. Oh ya, teman-teman, saya meminta maaf jika dalam mengerjakannya ini saya dibantu oleh kaki. Karena memang saya hanya mempunyai satu tangan saja ya. Dan jika teman-teman tidak suka dengan videonya, teman-teman boleh skip videonya ini. Teman-teman, singkongnya saya ambil di kebun belakang. Kebun yang saya tanami sendiri ya, singkongnya. Dan singkongnya ini kurang lebih 1 kg, teman-teman. Dan seperti ini, saya memarut saja, memang dibantu oleh kaki untuk menahan parutannya. Dan yang saya mau pesan kepada teman-teman bahwa jangan gampang menyerah dengan apapun juga sebelum kita melakukannya. Jika kita sudah melakukannya tetapi kita tidak mampu, baru kita akan menyerah, teman-teman. Seperti saya, saya tidak pernah menyerah, teman-teman, setelah saya mengalami kecelakaan. Cerita yang begitu luar biasa ya, di dalam kehidupan pribadi saya. Tapi, lambat laun, saya mengalami proses yang begitu luar biasa. Saya diberikan Tuhan kemampuan, teman-teman. Yang dulu saya tidak terpikirkan ya. Karena memang saya, begitu saya menjadi sosok yang sempurna, mempunyai dua tangan bisa melakukan ini dan itu, tidak terpikirkan. Tetapi setelah saya mengalami kecelakaan, saya terpikir. Tuhan berikan saya hikmat, supaya saya mampu berpikir untuk mengerjakan segala sesuatu seperti ini. Dan ini, teman-teman, di dalam proses pembuatan lemetnya singkong ini, kita menggunakan gula merah, satu biji, garam, satu sendok teh, dan juga gula pasir, enam sendok makan. Tetapi, saya kembalikan kepada teman-teman, menyesuaikan dari selera teman-teman ya. Dan, kelapanya satu butir, teman-teman. Setelah semua teraduk, dan ini teman-teman, saya sudah mengukus daun pisang. Yang tadi sebelum saya memarut, saya sudah siapkan terlebih dahulu ya. Jadi, prosesnya saya tidak terlalu lama. Dan, ini cara saya, teman-teman, untuk membuat lemetnya. Ya, memang kerepotan ya, karena hanya menggunakan satu tangan. Tetapi, saya bersyukur karena saya masih mampu melakukannya. Saya tidak memerlukan bantuan dari orang lain, teman-teman. Semua pekerjaan yang bisa saya kerjakan menggunakan satu tangan, saya kerjakan, teman-teman. Dan, kecuali saya tidak mampu mengerjakannya, baru saya meminta tolong. Saya belajar membiasakan diri saya untuk melakukan segala sesuatunya sendiri, teman-teman. Karena kita tidak dapat mengandalkan orang lain terus. Terkadang orang bisa bosan, bisa juga orang repot. Tapi, jika kita bisa mampu melakukan sendiri, kita tidak perlu memerlukan orang lain. Oh iya, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Serta aktifkan tombol loncengnya. Sehingga, teman-teman dapat selalu mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Setelah tadi selesai, saya bungkus. Dan, ini dia lemetnya. Kita akan mengukus. Setelah 20 menit, teman-teman. Kita akan angkat. Dan, kita akan lihat hasilnya. Ini dia, teman-teman, hasilnya. Lemet yang enak. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Dan, sampai jumpa. Selamat mencoba.